Selamat datang di 90 Minutes. Setelah melalui segala macam remeh-temeh, kini Messi akan membuka lembaran baru dengan tim barunya yakni Inter Miami. Jadi yang akan menerima feedback besar atas hal itu tentunya adalah sang CEO dan managing owner klub itu sendiri. Bak seperti telah menemukan permata yang diinginkannya yaitu Lionel Messi. Tentu dengan bergabungnya seorang lap loga, hal ini akan menjadi kunci kejayaan tim mereka. Inter Miami sendiri merupakan klub MLS Mayor Liga Soccer atau Liga Amerika Serikat. Klub ini didirikan oleh David Beckham dan saat ini, secara utama dimiliki oleh seorang pengusaha yang berketurunan Kupa Amerika bernama Jorge Mas. Nah guys, pada video kali ini kita akan membahas sosok beliau Jorge Mas. Pasti tidak sedikit di antara kalian yang penasaran bagaimana sih sosoknya? Dan seperti apa sih profil klub Inter Miami? Tanpa banyak masa bahasi, inilah rangkuman selengkapnya. Let's check it out! Profil Internasional The Football Miami Inter Miami secara resmi lahir pada 29 Januari 2018. Dengan melengkap klub Internasional The Football Miami, klub ke-25 Liga Amerika Serikat MLS itu kemudian ditargetkan menjalani musim pertamanya pada 2020. Inter Miami CF menjadi klub pertama yang bermarkas di Miami. Inter Miami bermain di stadion di VRPNK Stadion berkapasitas di 18.000 tempat duduk. Di musim pertamanya di MLS, Inter Miami mendatangkan sejumlah pemain bintang, termasuk dua Juventus, Blaise Matuidi dan Gonzalo Higuain. Latiasa Uruguay Diego Alonso ditunjuk sebagai arsitektif. Ribut Inter Miami terjadi saat melawan Los Angeles FC pada 1 Maret 2020. Inter Miami kalah 0-1 pada laga itu. Musim pertama Inter Miami berakhir dengan kurang impresif. Simu berjuluk The Herons itu langsung kalah di play-in saat diteguk Nelsville SG-03. Pada 2021, Inter Miami mendatangkan Phil Neville sebagai pelatih. Sejumlah pemain didatangkan pada musim itu. Termasuk Rian Skauros dan Kierin Gibbs. Di musim ini, Inter Miami gagal masuk play-off. Musim lalu, Inter Miami juga gagal bersinak. Neville langsung kalah 0-3 dari New York City FC pada play-off putaran pertama. Musim ini, perjalanan Inter Miami juga tidak lebih baik. Bilang kedatangan Lionel Messi, Inter Miami menduduki dasar kelasemen wilayah timur MLS dengan menelan 11 kekalahan dari 16 pertandingan. Manajemen klub kemudian memecat Phil Neville pada 1 Juni lalu. Inter Miami kemudian menunjuk pelatih asal Argentina Javier Morales sebagai arsitek interim. Jorge Masang CEO dan Managing Owner Inter Miami Jorge Mas merupakan CEO dan pemilik Inter Miami FC sejak 2021. Kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami seolah menjadi puncak dari impian besar Jorge Mas untuk mengubah Miami menjadi pusat sepak bola yang prestisius dan berpengaruh. Bukan hanya di South Florida, tetapi juga di seluruh Amerika. Selain kehadiran Donald Mas yang tersorot, nyatanya sosok Jorge Mas sendiri memiliki kisah hidup yang menarik untuk dikulik. Dalam menempuh perjalanan yang begitu panjang, Jorge Mas kini memiliki kekayaan bersih sebesar 1,3 miliar USD atau setara dengan 19,3 triliun rupiah. Dia dilahirkan di Miami pada tahun 1963. Tiga tahun setelah sang ayah Jorge Mas Canosa wafat pada tahun 1997. Kala melarikan diri dari Kuba untuk menghindari pemerintahan Fidel Castro. Sosok mendiang ayah dari Jorge Mas yang bernama Jorge Mas Canosa adalah seorang tokoh yang gigih dan penuh semangat dalam menentang resim komunis di Kuba. Setelah melarikan diri ke Amerika Serikat, dia pun bergabung dengan pasukan pengasingan Kuba yang dilatih oleh Sia. Meskipun gagal mendarat di pantai Babunak, namun dia tetap berkomitmen untuk melawan resim Castro. Setelah tiba di Amerika Serikat, Jorge Mas Canosa menghabiskan waktu singkat di Angkatan Darat AS. Pada 1969, dia memperoleh perusahaan telepon kecil di Puerto Rico bernama Iglesias Yatorres pada 1969. Kala itu, dia menggunakan pinjaman sebesar 50 ribu USD atau yang saat ini setara dengan 742,3 juta rupiah untuk melakukan akuisisi perusahaan dan mengubah namanya menjadi Crunch & Tower dengan harapan bisa menembus pasar Amerika Serikat. Orge Mas mulai bekerja untuk perusahaan ayahnya pada tahun 1984. Saat itu, perusahaan tersebut utamanya bertanggung jawab dalam pemasangan kabel dan pemasangan tiang telepon. Pada 1994, Orge mengambil alih Crunch & Tower dari ayahnya dan mengubah perusahaan yang berbasis di Miami tersebut menjadi sebuah raksasa konstruksi multinasional yang sekarang dikenal sebagai Mastek. Perusahaan ini menyediakan instalasi, konstruksi, dan perawatan untuk infrastruktur energi, utilitas, dan komunikasi. Orge Mas banyak berperan dalam menginternasionalisasikan perusahaan tersebut dengan melakukan sejumlah akuisisi perusahaan infrastruktur telekomunikasi di negara-negara seperti Brazil, Spanyol, Chile, Peru, dan juga Argentina. Tidak lama setelah dia mengambil alih perusahaan, pada 2022, Mastek menghasilkan pendapatan sebesar 9,8 miliar USD atau 145,4 miliun rupiah. Menjadikannya salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang dikelola oleh orang keturunan Hispani. Orge Mas Ganosa sendiri memiliki hampir 15 persen saham perusahaan tersebut. Ini perdagangkan di perusahaan saham New York dengan nilai saham saat ini sebesar 1,2 miliar USD atau 17,8 triliun rupiah pada 1990. Mas juga menjadi salah satu pendiri perusahaan bernama Nefrentals. Perusahaan ini bergerak di bidang penyewaan peralatan dan alat komunikasi, dimulai dari satu toko di selatan Florida hingga mencapai 80 cabang. Sejak 2018, Orge Mas mulai terlibat dalam dunia olahraga profesional ketika dia bergabung dengan kelompok kepemilikan Inter Miami yang baru terbentuk, yang juga melibatkan bintang sepak pula Inggris David Beckham. Tiga tahun kemudian, pada 2021, Mas menyelesaikan pemilihan saham mayoritas dari CEO Srin Marcelo Klaars dan CEO Sobbank Mas Ayo Sison, melalui buyout bersama dengan saudaranya Jose Mas. Lalu, 2021, Mas telah menjabat sebagai CEO dan pemilik mayoritas tim. Sementara Beckham dan Jose Mas berbagi kepemilikan bersama. Pada 2021, perusahaan ekuita swasta Ares Management juga membeli saham dalam tim tersebut. Pada Februari, Forbes menilai Inter Miami senilai 600 juta USD atau 8,9 triliun rupiah, menjadikannya tim Mayor Liga Soccer MLS yang nilai valuasinya tertinggi ke-11 di antara tim MLS lainnya. Selain itu, Mas juga menjabat sebagai ketua Kuban American National Foundation, sebuah kelompok yang didirikan oleh ayahnya pada 1981, guna membantu anggota komunitas Kuba di Miami, Florida. Sumber Penghasilan Jorge Mas Nah, dengan penjelasan di poin sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa ada lima sumber pendapatan dari sang CEO berumur 60 tahun tersebut. Yang pertama, Perusahaan Telekomunikasi Crunch & Tower, Perusahaan Rekayasa dan Konstruksi Infrastruktur Mastek, Perusahaan Persewaan Alat Konstruksi Nefrentals, ngelola private equity group, dan yang terakhir CEO dan managing owner klub bola Inter Miami. Yap, itulah rangkumen tentang Jorge Mas yang telah lain dan tak bukan seorang pemilik klub Inter Miami yang saat ini tengah menjadi sorotan semenjak kepindahan sang mega bintang Lionel Messi ke klub tersebut. Masih bergabung dengan Inter Miami dengan memperoleh gaji sebesar 50 juta euro atau sekitar 773 miliar rupiah per musim. Selain itu, katanya, masih katanya nih ya guys, La Pulga juga akan mendapatkan sebagian saham dari Inter Miami setelah pensiunan nanti. Wah, apakah itu salah satu yang diiming-imingkan Jorge Mas kepada Messi agar Messi mantap menetapkan hati untuk bermain di klubnya tersebut. Yaitulah naluri seorang pengusaha besar ya guys, tentu mempunyai skill yang mumpuni dalam berbisnis. Bagaimana menurut kalian? Tulis opini kalian di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa!